Dan pemirsa untuk mengetahui siapa saja calon menteri yang datang hingga sore ini. Sudah ada rekan kami Riki Iskandar di sana. Yanis Riki Iskandar, bagaimana kondisi terkini di istana? Apakah Prabowo Subianto masih di dalam istana untuk berbicara bersama Joko Widodo? Baik, April dan juga Fandi memang saat ini Prabowo masih di dalam begitu bersama dengan Edi Prabowo. Tadi kita lihat telah tiba di lingkungan istana sekitar pukul 4 lewat 10 menit. Ini artinya sudah lebih dari 20 menit Prabowo di dalam dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Tentu Prabowo dengan Edi Prabowo ini menggunakan kemeja putih. Ini artinya memang Prabowo bersama Edi Prabowo diundang secara langsung oleh Joko Widodo untuk datang ke istana memenuhi undangannya. Karena memang saat ini dalam beberapa hari ke depan Presiden Jokowi memanggil sejumlah nama untuk membantu dalam Kabinet Kerja Jilid 2. Ini artinya Jokowi memanggil Prabowo, besar kemungkinan Prabowo akan menjadi Menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 bersama dengan Jokowi, maaf amin. Dan tadi kita sempat menanyakan Prabowo kapan diundang oleh Jokowi. Namun ini tadi Prabowo menyampaikan bahwa malam kemarin telah diundang oleh Presiden Jokowi. Dan hari ini untuk menemui secara langsung belum dapat dibastikan Prabowo akan menduduki posisi di bidang apa. Tentu jika kita lihat dari background Prabowo sendiri ini di bidang militer, tentu di wilayah pertahanan ataupun wilayah pertahanan lain ya maksud kami ini juga besar kemungkinan untuk diduduki oleh Prabowo. Ini artinya sudah ada 12 tokoh yang telah tiba sejak pagi tadi hingga sore ini untuk menemui Jokowi untuk berbicara secara langsung apakah besar kemungkinan ke-12 tokoh ini besar kemungkinan untuk menjadi Menteri membantu Jokowi bersama dengan maaf amin di periode yang saat ini. Di tahun 2019 ataupun 2024. April dan Fandi Baik, terima kasih Rizky Skandar. Kita akan tunggu siapa saja lagi yang akan datang hari ini yang dipanggil oleh Jokowi. Terima kasih Rizky Skandar melaporkan langsung dari Istana Negara.